Apakah dimensi kelima itu ada? Jika benar, apakah kita dapat mencapainya? Banyak orang yang belum mengetahui tentang dimensi kelima ini. Mari kita jelajahi bersama, memasuki dimensi non-fisik yang tak terbatas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sang Sejati. Dimensi kelima adalah konsep yang melampaui tiga dimensi ruang dan waktu yang kita kenal selama ini. Ini adalah dimensi yang ada di atas waktu. Sebuah dimensi di mana objek dan fenomena dapat dijelaskan dengan konsep yang lebih kompleks seperti teori kuantum atau kesadaran spiritual. Menurut beberapa ahli, dimensi kelima adalah pintu gerbang tempat di mana kita dapat memperluas pemahaman kita tentang realitas dan dapat mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Pertama, definisi tentang dimensi kelima sangat beragam. Seperti, dalam pengertian tradisional, konsep dimensi kelima ini terkait dengan bidang ilmu teoritis seperti fisika dan kosmologi. Namun, beberapa pandangan baru terus berkembang bahwa dimensi kelima dapat diakses melalui pengalaman spiritual atau kesadaran hakiki. Mengakses dimensi kelima membawa beberapa manfaat bagi sebagian orang. Di antaranya, pemahaman yang lebih luas tentang realitas dan membuka pemahaman tentang segala sesuatu di alam semesta ini. Kedua, mengembangkan kesadaran. Mengakses di mana dimensi kelima dapat membantu kita untuk terus mengembangkan kesadaran yang lebih dalam dan melampaui patasan daripada pemahaman konvensional. Ketiga, peningkatan intuisi dan kreativitas. Mengakses dimensi kelima dapat memperkuat intuisi dan membantu seseorang untuk mengembangkan kreativitas dirinya. Mengakses dimensi kelima dapat dilakukan melalui beberapa bentuk praktik spiritual atau metafisik seperti tefakur atau meditasi dan praktik-praktik spiritualitas lainnya. Penelitian dan pembelajaran maupun melalui bimbingan dari mentor seorang guru spiritual. Meditasi adalah bentuk praktik spiritual yang paling umum untuk mencapai kesadaran yang lebih dalam untuk mengakses dimensi yang lebih tinggi. Para praktisi meditasi mereka mencoba menenangkan pikiran fokus pada nafas dan membuka diri untuk pengalaman spiritual yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Teruslah tumbuh dalam kesadaran dapat dilakukan dengan kehadiran penuh pada detik sekarang ini. Mengamati dan mendiamkan pikiran dan juga perasaan kita tanpa kita menilai apapun lagi. Praktik-praktik spiritual tertentu seperti berdoa, berpuasa, atau pengulangan asma ulhusna dengan zikrullah juga dapat membantu untuk mengakses dimensi yang lebih tinggi. Pemahaman tentang konsep-konsep spiritual, tersapat, dan teori-teori yang terkait dengan dimensi kelima juga dapat membantu untuk memperluas pemahaman dan membuka wawasan baru yang lebih luas tentang realitas yang tak asat matang. Bimbingan dari seorang guru spiritual yang memiliki pengetahuan dan juga pengalaman tentunya akan sangat banyak membantu. Mencapai dimensi kelima adalah pengalaman yang sangat subjektif dan juga sulit untuk diukur secara objektif. Namun, beberapa orang yang mengalami pengalaman ini, mereka mengaitkannya dengan beberapa ciri dan juga tanda seperti perasaan kedekatan dengan alam semesta tentang realitas, pengalaman spiritual, dan juga tentang kesadaran yang terus meningkat. Fokus pada pengalaman spiritual, di mana seseorang merasakan kedekatan yang lebih erat dengan alam semesta dan juga pemahaman yang lebih mendalam tentang realitas merupakan salah satu tanda mencapai dimensi kelima ini. pengalaman spiritual yang terus meningkat dari waktu ke waktu juga akan bisa meliputi rasa damai, kegembiraan, cinta, pengalaman transformatif yang mengubah cara kita dalam melihat diri dan juga dunia ini. Melampaui ruang dan waktu, mengeksplorasi tentang realitas dan juga kesadaran yang melebihi batasan dimensi fisik yang kita kenal selama ini. sebuah perjalanan yang dapat membawa kita menuju pengalaman spiritual yang sangat menakjubkan dan semuanya telah sedia adanya pada diri kita. Sekianlah. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabilahi Taufiq Wal-Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh